Ya, pemirsa duka mendalam menyelimuti keluarga Jessica Soluk, perempuan muda yang menjadi korban pembunuhan di luwet timur Sulawesi Selatan. Keluarga almarhumah Jessica histeris saat peti jenazah diusung ke rumah duka untuk disemayamkan. Keluarga mendesak kepolisian menerapkan pasal hukuman mati pada pelaku. Polisi memastikan korban yang mayatnya ditemukan di jurang di jalan Translawesi, luwet timur Sulawesi Selatan, ini adalah Jessica Soluk alias Cika sebagai korban pembunuhan. Hal ini didapat dari pemeriksaan saksi dan barang bukti dan melakukan gelar perkara termasuk mengantong identitas pelaku yang dicurigai. Kasus pembunuhan Jessica terjadi pada Senin 13 November 2024 lalu. Kita akan langsung update informasinya. Pemirsa sudah tersambung bersama kami saat ini, AKBP Zulkarnain yang merupakan Kapolres Luwu Timur. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak. Baik, Pak Kapolres kami ingin konfirmasi. Terakhir informasi yang kami terima ini pelaku sudah diamankan, begitu? Nah, ini seperti apa kemudian ini titik terang yang didapatkan oleh pihak kepolisian sampai pada akhirnya pelaku tertangkap, Pak Kapolres? Terima kasih Mbak. Yang lain, kita akan menambah kepintakan. Ya, Pak Kapolres, sebenarnya siapa pelaku ini dan apa hubungannya dengan korban, Pak? Apakah mereka saling mengenal karena informasinya keluarga korban pada saat itu waktu korban ini dijemput oleh driver atau supir mobil rental tersebut seharusnya yang menjemput adalah kenalan dari keluarga korban. Tapi yang datang ternyata bukan orang yang dimaksud, Pak. Jadi gini, Mbak. Sebenarnya mereka tidak saling kenal, Mbak. Saat mereka berada di dalam kendaraan itu di nama tertangka ini akan membawa untuk membawa ke korban itu pemerwali. Pada saat itu karena kurang penumpang, jadi dipindahkanlah. Dipindahkan atau diusulkan untuk besok untuk berangkat. Dan si tertangka itu tetap berupaya untuk membawa meberangkatkan korban ke Komorowali. Namun, di sepanjang perjalanan sambil mencari penumpang, ternyata tidak ada penumpang lain. Dan tertangka ini berniat atau simbul hawa nafsu untuk berhubung dengan korban, Mbak. Akhirnya, karena korban menolak, telah diimbing-imbingi dengan uang sebesar 200 ribu korban besar menolak. Akhirnya, pada saat di desa Kasintu pelaku melakukan pembentukan. Baik. Motif atau mungkin keterangan yang berhasilkan didapatkan oleh pihak kepolisian sejauh ini berarti seperti apa, Pak Kapolres? Ya. Jadi, berdasarkan keterangan dari alat bukti yang ada, satisasi yang ada, kami menyesuaikan dan memang cuma sesuai bahwa tertangka pada saat di perjalanan korban berada di samping tempat duduk supir pada saat di perjalanan melihat posisi korban dalam keadaan tertidur menimbulkan hawa nafsu kemudian berniat untuk bersubuh setelah itu pada saat di desa Kasintu korban korban diperkosa dengan lehernya kemudian korban melakukan perlawanan dan tidak sadar kemudian diperkosa setelah diperkosa pada saat mau berangkat korban terbangun dan pada saat itulah dia akan menyampaikan korban menyampaikan bahwa akan melaporkan ke polisi dan tertangkap panik akhirnya melakukan pemukulan di belakang kepala dan melakukan kesakitan dan korban meninggal dulu ya Pak Kapores mengingat bahwa sebelum dilakukan pembunuhan pelaku juga memperkosa korban lalu pasal berapa nih ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku berasakan segelar perkara enggak sementara kami interakkan pasal 338 kemudian kami junturkan juga 365 terkait masalah kekerasan kemudian juga kami junturkan juga ke 285 terkait masalah pembunuhan yang nanti dan atau tidak pidana kekerasan seksual pada pada pembunuhan ancaman maksimal 15 tahun penjara nanti kami akan coba silakan lagi apakah ada keterlibatan direncanakan pada sebelumnya seket masalah alat bukti yang ada untuk mengarah kepada pasal 345 tapi sementara ini kami masih pasal 338 baik sejauh ini masih dalam pendidikan terima kasih informasi yang sudah diberikan kepada kami Pak Kapoles AKBP Zulkarnain Kapoles Luhu Timur bergabung di Apakabar Indonesia Pagi Sehat Selalu terima kasih